Terima kasih telah menonton Menemukan Arema FC pada partai kedua grup A Piala Menpora 2021 dengan skor tipis 21 di Stadion Manahan, Solo, Kamis kemarin. Tambahan 3 poin ini membuka kesempatan lolos Barito Putera ke perempat final Piala Menpora, dan semakin mengecilkan kesempatan bagi Arema FC. Tim Besutan Jajang Nurjaman itu kini berbagi posisi dengan PSIS Semarang dengan 4 poin. PSIS Semarang berhak berada di puncak klasemen grup A karena produktivitas gol. Sebelumnya, PSIS Semarang berhasil menbekuk Persikabu 1972 dengan skor 31. Berikut cuplikan gol Arema FC versus Barito Putera. Terima kasih telah menonton! Seusai laga, pelatih Barito Putera Jajang Nurjaman membeberkan sejumlah kunci kemenangan timnya. Secara umum ia memuji performa anak asumnya yang tak kenal lelah sepanjang pertandingan. Laga yang berat karena Arema menekan sejak awal, bisa mencuri dua gol awal yang membuat kami lebih percaya diri, terang Jajang dalam jumpa persusai laga. Ujian bagi kami, semua pemain cukup konfiden, saya salut dan harus memberikan apresiasi atas daya juang tinggi sampai peluit panjang. Semoga menjadi ciri khas permainan Barito Putera, untapnya. Di sisi lain, ekspelatih Persik Bandung tersebut juga memuji seluruh pemain yang menjalankan instruksinya dengan baik. Terutama taktik dan strateginya yang berjalan dengan maksimal, terutama melihat sisi kelemahan Arema. Memang kami biarkan Arema bermain di daerahnya sendiri, kecuali saat masuk ke tengah, baru kita pressing. Kami bertahan di tengah dan mengarahkan serangan lewat kedua sayap. Hasil kreasi dari sisi kiri penyerangan adalah titik lemah Arema, jelas Jajang Lurjaman. Secara khusus Jajang juga memuji penampilan penjaga gawang Muhammad Riyani. Keeper muda potensial Barito Putera yang menjadi penyelamatingnya usai menepis penalti Arema FC di babak kedua. Pada laga terakhir di pengisian grup, Barito Putera akan menghadapi Persikabu 1973. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke perempat final. Sedangkan Arema FC akan menghadapi PSIS Semarang. Jika gagal menang lagi, maka bisa dipastikan Arema FC harus angkat koper dari turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Terima kasih telah menonton!